Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu Jadi aku butuh banget orang yang berani bikin resin atau epoxy buat tangga Sweet banget ya, lihat kebersamaan bunda dan Onyo, live together gitu ya Hangout loh Onyo sama temen-temen, enggak, enggak ada yang pernah larang Iya, soalnya orangtuaku enggak pernah larang aku buat hangout temen-temen, cuma akunya aja yang enggak mau Ini aku mau udahan dulu ya geso nih, mau makan Onyo itu family man ya, dia lebih suka spending time dengan keluarganya mati rumah One thing yang enggak pernah dilupakan oleh Onyo, menunjukkan kepada penonton soal kedua adik-adiknya Ini dia lagi keringin rambut Cici, koko boleh gitu enggak? Boleh ke sini enggak? Kokonya boleh ke sini enggak? Kokonya boleh ke sini enggak? Kokonya boleh ke sini enggak? Boleh Di sini dulu sebelum masuk ke area mereka Kenapa? Kau tidak rela? Oh Tuh Ada yang lain-lain Kau sudah kehabisan bahan makanan dan juga uang Kau sendiri tak mana Mami? Maminya di sini ya Mami? Adalah satu-satunya harapan yang bisa kita jual saat ini Baby Ella ini saingan beratnya Maminya untuk mendapatkan attention dari Onyo Sayang sekali Sayang sekali Oh nyanya pakai tanah pene Maaf ya Milky Kita Hai lagi naik Sekarang Kau terpaksa ke kota dan memakan malam kuna Baik sini ya Yeee Oh 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 Yeah Sorry 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 Ya sorry sorry Ya sorry 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 Kau itu tadi gara-gara cincitalia ngaduk ke onyok mami nih ya pakai celana pendek gitu ya dan mami nih langsung nangis ya ampun ditenangin sama koko ini luar biasa banget ya setelah ditenangin oleh koko Onyo dia tuh, mami nih langsung berhenti nangis dalam sekejap gak pakai lama, luar biasa live ay dulu bentar oke, ay mau ganti baju lepas jatuh dulu panas ay adik-adiknya, disuruh jagain live ya karena pokoknya mau ganti baju ini dia suasana ya dan tuh datang udah dulu ya guys mami nih ya nangis mami nih ya nangis mami udah ya udah sorry ya sorry katanya udah ya guys ya ini dia udah nangis luar biasa walaupun Onyo gak salah gitu ya tapi Onyo tuh selalu melakukan sesuatu yang bikin adiknya tuh tenang kembali ya panas soalnya lihat tadi itu kan kedinginan kan di kamar soalnya kamar aku dingin banget kan lupa matiin asik untungnya ketahuan bunda ya lupa matiin asik katanya untuk ketahuan untung gak ketahuan bunda kalau ketahuan diomelin anaknya yang pertama dipeluk koko Onyo tangisan mami dia langsung berhenti semua berawal saat koko Betta ini mau sudahi live ya tetapi sebelumnya mungkin kata Onyo gak lengkap rasanya gitu ya kalau sebelum end live koko Onyo gak mau menunjukkan kedua adik-adiknya sudah pasti setiap kali Onyo live pasti akan mencari Talia dan Tania kemudian meminta mereka untuk menyapa para penonton sebelum masuk ke kamar Cici Talia dan Tania seperti biasa Onyo selalu menunjukkan sikap hormat dan norma kesopanan bahkan kepada kedua adik-adiknya Cici Talia koko Onyo boleh masuk setelah diperbolehkan barulah koko Onyo ini masuk ke kamar Cici di ruangan itu ada Cici Talia Tania Baby Ella dan pengasuh yang lagi nyisirin rambut dari Cici Talia berarti Cici Talia ini habis mandi Baby Ella lah yang pertama kali langsung nemplok kepada koko Onyo sepertinya akan menjadi saingan terberat dari maminya kedepannya nah saat ada yang bertanya maminya dimana karena pada saat itu di kamera live maminya tidak tampak tapi ada di sampingnya koko Onyo kemudian koko Onyo pun mengatakan ini maminya ada disini dan meminta adiknya itu untuk mendekat dan kemudian duduk di pangkuan koko Onyo nah saat maminya sudah tampak di kamera ternyata Cici Talia ini mengadu koko Onyo maminya pakai celana pendek alias pakai celana seksi nah koko Onyo pun langsung melihat ke arah maminya kemudian memintanya untuk ganti celana tau lah kalian kalau maminya ditegur ayah bundanya Onyo pasti yang bisa dilakukan oleh maminya itu hanya bisa menangis itu solusi dari maminya disini koko Onyo sampai kaget gak nyangka bakalan seperti ini gak nyangka maminya akan nangis karena disuruh untuk ganti celana ada perasaan gak tega dari koko Onyo melihat adiknya maminya yang tadinya lagi happy main handphone tiba-tiba nangis gara-gara pakai celana pendek dan dilarang oleh koko Onyo disini ada yang bikin takjub ekstra ordinari luar biasa ketika dipeluk oleh koko Onyo dan dibisikin sesuatu gitu ya tangisan dari maminya ini langsung berhenti seketika pasti selalu ada kata-kata ajaib gitu ya yang diberikan oleh koko Onyo dan bikin maminya ini berhenti nangisnya dan ada juga momen saat koko Onyo ini minta maaf padahal bukan salahnya koko Onyo memang aturan gitu ya yang ditetapkan oleh koko Onyo kepada kedua adik-adik tapi tetap saja koko Onyo ini paling gak bisa melihat adiknya sedih ngambek marah gitu ya pasti koko Onyo akan minta maaf kedua Onyo kembali tegaskan lebih baik spending time with family daripada hangout di luar semua orang itu punya kebebasan untuk menentukan dengan siapa sebaiknya dia menghabiskan waktu bersama ada yang lebih baik menghabiskan waktu bersama keluarga ada juga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman-teman sahabat kerabat seperti itu ada beberapa pertimbangan dari Onyo kenapa jarang sekali hangout bersama teman-teman di luar sana ketika ada yang bertanya Onyo hangout bersama teman-temannya mungkin mereka itu kepengen melihat ada momen hangoutnya Onyo bersama teman-temannya di luar sana Onyo pun menjawab dengan tegas enggak guys Onyo itu lebih suka untuk berkumpul bersama keluarga di rumah dan ada bunda di situ bunda pun mengatakan kita tidak pernah melarang Onyo untuk hangout bersama teman-temannya tapi itu memang keinginan dari Onyo sendiri untuk spending time quality time with his family jadi bukan berarti Onyo menganggap teman-temannya ini membawa hal yang kurang baik di kemudian harinya Onyo gitu ya atau membawa dampak buruk tidak justru teman-teman Onyo ini semuanya positive vibes makanya Onyo berteman dengan mereka tapi kalau kita lihat ya Onyo itu lebih merasakan kenyamanan yang luar biasa kedamaian kebahagiaan saat Onyo ini bersama keluarganya kita bisa lihat kok gestur wajah dari Onyo ketika bersama keluarganya kebahagiaan yang dirasakan oleh Onyo ketika bersama keluarganya Onyo bisa bebas untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus menjadi orang lain karena Onyo tidak pandai untuk melakukan hal itu Onyo lebih suka untuk be himself untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura untuk menjadi orang lain agar disukai demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de Onsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati